Pelatih Indonesia Panik Jelang Pertandingan Timnas Indonesia Melawan Runner Up Biala Dunia Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini Biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola dunia dan tanah air Pelatih Timnas Indonesia Sinta Yang Merasa Panik Jelang Lawan Runner Up Biala Dunia di Viva Matchday Timnas Indonesia baru saja menang melawan Timur Leste di Viva Matchday Januari 2022 Dari pertandingan tersebut, Timnas Indonesia mampu menghasilkan skor 3-0 atas Timur Leste Setelah laga tersebut, Sinta Yang meminta sebuah permohonan Pelatih Timnas Indonesia tersebut meminta PSSI untuk segera menaturalisasi empat pemain keturunan yakni Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Miles Seeker, dan Ragnar Orat Maun Saat ini tercatat jika berkasih Sandy Walsh, Jordi Ahmad yang telah lengkap Dokumen mereka sedang diproses oleh Kaman Pora untuk jadikan bahan evaluasi Apakah nama tersebut layak jadikan warga negara Indonesia atau tidak Kemudian Mace Higgler dan Ragnar Orat Maun prosesnya masih berhenti Hal tersebut terjadi karena keduanya baru mengirimkan dokumennya pada awal Februari 2022 Saya berharap proses semua pemain naturalisasi dipercepat dan mengubah atau mengganti keluarga negaraan Tutur Sinta Yang dalam konferensi Paris Pascal laga melawan Timur Leste Sinta Yang juga merasa sangat berterima kasih kepada pemerintah dan PSSI Jika proses naturalisasi tersebut dilakukan secepat mungkin Saya akan sangat berterima kasih kepada pemerintah dan PSSI jika proses ini dipercepat Lanjut Sinta Yang Hal tersebut dilakukan karena tekanan tinggi yang didapat oleh Sinta Yang Yang membutuhkan kualitas tambahan untuk lebih mendongkrak performa tim Tim Nas Indonesia akan turun ke babak 3 kualifikasi Piala Asia 2023 Pada 8-14 Juni 2022 mendatang Sinta Yang diharapkan bisa membawa Tim Nas Indonesia finish 2 besar Atau juara grup agar bisa lolos ke Piala Asia 2023 Kita sudah mengirim surat ke Kruasya, Tajikistan dan Uzbekistan Ranking FIFA mereka sangat tinggi Jika kami bisa mendapatkan hasil baik tentunya bakal mendongkrak posisi kami Ujar Mohamad Kiryawan dalam konferensi Pels Pasca Laga Tim Nas Indonesia versus Timur Leste Pemerintah dan pihak PSSI setelah melakukan sebuah program khusus Agar Tim Nas Indonesia dapat menduduki peringkat 150 FIFA Setahun ini sudah kami atur, sudah ada programnya Minimal kita menduduki peringkat 150 FIFA Jadi kita mencari lawan yang peringkatnya jauh di atas kita Tutup rea yang biasa disapa iwan bule ini Oke lah kalau begitu Kita akan tunggu hasilnya nanti So, bagaimana pendapat kalian tentang berita di atas? Tulis di kolom komentar Sub indo by broth3rmax